Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal oleh kantor Bia Cukai Pasuruan sempat diwarnai insiden meledaknya tumbukan rokok yang akan dimusnahkan. Sementara itu, Polda Jawa Timur memusnahkan 7 juta pil jenis PCC dengan merek Karnopen serta 5 kg sabu dengan total nilai mencapai 17 miliar rupiah. Insiden ledakan ini sama sekali tidak diduga oleh aparat kantor Bia Cukai Pasuruan. Ini berawal dari rencana pemusnahan 2,3 juta batang rokok ilegal dari beberapa merek. Seorang operator menuangkan bensin ke dalam kotak berisi jutaan batang rokok tersebut. Diduga uap bensin inilah yang kemudian memicu ledakan. Meski batang-batang rokok ini berhamburan akibat ledakan, proses pemusnahan di halaman kantor Bia Cukai Pasuruan terus dilanjutkan. Jutaan batang rokok ini dikumpulkan dari 25 kasus rokok tanpa cukai. Batangannya 2 juta 333 juta batang, total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Sementara itu, pemusnahan 7 juta putir obat sejenis PCC dengan merek dagang Karnopen serta 5 kg sabu berlangsung rabu siang di halaman ditreskoba Poldeja Tim. Pemusnahan dilakukan dengan memblender serbuk sabu dan membakar pelkarnopen. Barang haram ini miliki nilai total mencapai 17 miliar rupiah. Seluruh barang bukti adalah hasil penyeluntupan 4 sindikat narkoba. Satu di antaranya kurir narkoba jaringan Malaysia yang berusaha seluntupkan narkoba dengan berbagai cara. Ini seorang perempuan berangkat dari Malaysia, bawa barang ditaruhin di kemaluannya. Perjalanan dari masuk di bandara sana sampai ke Surabaya, itu di dalam itu dua cukup lumayan. Ini sungguh memblendingkan buat kita. Yang berikutnya adalah modusnya lagi dengan memasukkan dalam sandal yang memang didesen, dilobangin, dimasukin narkoba lagi. Pemusnahan 7 juta pil karnopen diestimasi mampu selamatkan sekitar 1 juta lebih jiwa. Sementara seluruh pelaku diancam undang-undang narkotika dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Budawardana, Muhammad Fahmi, melaporkan untuk Nek. Terima kasih telah menonton!